Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersiap meluncurkan kampanye ketiganya untuk menjadi Presiden Amerika Serikat pada selasa 15 November 2022. Langkah ini merupakan cara mencari jalan untuk beralih dari kekalahan pemilu yang mengecewakan dua tahun lalu, sekaligus berupaya menentang sejarah di tengah tanda-tanda memudarnya kekuasaan pada Partai Republik. Trump berharap menggunakan keuntungan yang diharapkan Partai Republik dalam pemilihan minggu lalu sebagai tumpuan untuk melompat ke pencalonan partainya. Sebaliknya, ia mendapati dirinya disalahkan karena mendukung serangkaian kandidat yang kalah setelah Partai Republik gagal menguasai Senat. Sementara, partai tersebut berada di titik puncak untuk merebut kembali kendali DPR di mana kubu Partai Republik kemungkinan akan menjadi mayoritas dengan selisih kursi tersempit dalam beberapa degadet terakhir. Diketahui, Trump mencoba menyalahkan pemimpin Senat Republik, Mitch, atas kinerja kubu Partai Republik dan Mitch mengkritik Senator Florida yang mengepalai Komite Kampanye Senat Republik. Namun, Trump menerima beban kritik karena mempromosikan kandidat di negara bagian seperti Pennsylvania dan Arizona yang tidak menarik bagi pemilih pemilu karena mereka menerima kebohongannya tentang pemilu 2020 atau memiliki pandangan garis keras tentang isu-isu arus utama seperti aborsi yang tidak sejalan. Terima kasih telah menonton!